Heboh! Pak Prabowo berikan ultimatum keras ke Rafi Ahmad dan Nagita Slavina, setelah diisukan adopsi bayi perempuan dari luar negeri, tepatnya dari Gaza Palestina. Lewat keterangan pers, Pak Prabowo memberikan nasihat penting kepada Pak Sutri tersebut. Yang mana, orang terdekat Pak Jokowi itu, menyarankan agar Rafi Ahmad dan Nagita, menjaga baik-baik tersebut. Menurut Pak Prabowo, bayi itu merupakan rejeki yang begitu luar biasa bagi Rafi dan Nagita. Karena, tak semua orang seberuntung mereka, hingga bisa mengadopsi bayi dari Palestina tersebut. Sebelumnya, sempat diberitakan di berbagai pemerintahan portal ternama di Indonesia, yang mana, Pak Prabowo Subianto ikut bereaksi terkait dengan bayi perempuan yang diadopsi oleh Rafi Ahmad dan Nagita Slavina. Dalam keterangannya, calon Presiden Republik Indonesia tersebut, ikut memberikan ucapan selamat kepada Rafi dan Gigi atas kehadiran bayi cantik itu di keluarga Rans Entertainment. Kepada awak media, Pak Prabowo Subianto juga tak lupa mendoakan, semoga bayi yang diberi nama Lily itu menjadi anak yang baik, berguna bagi agama, nusa dan bangsa, dan pastinya menjadi kebanggaan Rafi dan Gigi. Pada kesempatan yang sama, Pak Prabowo memberikan nasihat kepada kedua orang tua Rafatar tersebut, agar merawat bayi itu dengan baik, layaknya seperti anaknya sendiri. Seperti yang diketahui, setelah beredar kabar tentang adopsi seorang bayi perempuan bernama Lily oleh Rafi Ahmad dan Nagita Slavina, akhirnya Sang Sultan Andara memberikan tanggapannya. Namun, dalam pernyataannya, Rafi tidak memberikan jawaban pasti terkait kebenaran kabar tersebut. Dalam wawancaranya dengan kami pada Sabtu 13 April 2024, Rafi Ahmad mengungkapkan harapannya agar nasib Lily ke depannya menjadi lebih baik setelah menjadi bagian dari keluarga Sultan Andara. Yang penting niatnya baik, mudah-mudahan bisa baiklah si Lily ini nasibnya, ujar Rafi Ahmad. Meskipun demikian, Rafi Ahmad enggan memberikan penjelasan mengenai bagaimana awal mula ia dan Nagita Slavina diduga mengadopsi anak perempuan tersebut. Tetapi, ayah dari Rafathar dan Rayanza itu berjanji untuk segera mengungkap sosok bayi perempuan yang dikabarkan di adopsinya tersebut. Lily? Kita ceritain nanti habis lebarannya, kata Rafi Ahmad. Selain dari itu, ia juga menandaskan bahwa cerita tentang Lily akan dijelaskan pada waktu yang tepat. Kabar adopsi oleh pasangan Rafi Ahmad dan Nagita Slavina terungkap setelah konten vlog di kanal YouTube berita Amelia menampilkan pasangan tersebut mencari keberadaan bayi perempuan bernama Lily setelah baru tiba dari Bandung. Terkini, Nagita Slavina pun telah membagikan potret kebersamaannya dengan bayi tersebut, meskipun wajah Lily masih dirahasiakan. Namanya Lily, tulis akun Instagram Rafi Nagita 1717 pada Sabtu, 13 April 2024. Meski Rafi Ahmad masih enggan untuk memberikan banyak cerita namun pria berjuluk Sultan Andara itu berjanji akan segera menguak sosok bayi perempuan tersebut. Saat ini, suami Nagita Slavina itu tengah sibuk melakukan halal bayi halal bersama saudara, serta mempersiapkan diri untuk pergi ke London untuk sebuah maraton. Namun, Rafi Ahmad memberikan sedikit bocoran bahwa ia juga turut mengadzani bayi tersebut, dan bahkan nama Lily diberikan oleh mereka berdua bersama sang istri. Namanya kita yang kasih, aku yang adzanin juga, ungkap Rafi Ahmad. Sebelumnya, sebagaimana diketahui, setelah Atta Halilintar mengomentari unggahan Rafi Ahmad bersama Nagita Slavina, anak-anaknya dan bayi Lily tersebut. Pada unggahan Rafi Ahmad itu, Atta Halilintar mengatakan bahwa dirinya juga memiliki impian serupa dan pernah disampaikannya kepada Orel Hermansyah sebelum menikah. Terima kasih telah menonton!